Intro Halo penonton love Indonesia yang budiman dimanapun kalian berada bagaimana kabar kalian hari ini Saya doakan semoga kalian selalu sehat dan selalu dimurahkan resekinya amin Timnas U23 Indonesia bertumpu pada 4 pemain luar negeri di setiap lini Satu pemain keturunan juga siap meledak Timnas U23 Indonesia bakal diperkuat oleh 4 pemain yang berkarir di luar negeri Juga ketambahan 1 pemain keturunan untuk ajang kualifikasi Piala Asia U23 2022 Namun seperti biasa sebelum lanjut penonton video ini Tolong ringankan jari anda untuk menekan tombol subscribe, like dan nyalakan lonceng notifikasinya Dan kalau sudah kami ucapkan banyak terima kasih dan mari kita lanjut Sebanyak 30 pemain akan bergabung Timnas U23 Indonesia Untuk kualifikasi Piala Asia U23 2022 yang digelar akhir Oktober 2021 Sebelumnya Simtayong selaku pelatih sudah memanggil 33 pemain Timnas U23 Indonesia Untuk menjalani pemusatan latihan di Tajikistan mulai 13 Oktober 2021 Namun karena berbagai hal, 3 pemain tidak bisa memenuhi panggilan Simtayong Ketiga pemain tersebut adalah Egy Molona Fikri, Sahrian Abimanyu dan Sadir Ramdhani Egy Molona Fikri dan Sahrian Abimanyu dikembalikan ke klubnya masing-masing Karena laga Timnas U23 Indonesia tak masuk kalender FIFA Sadir Ramdhani harus absen karena masih berkutat dengan cedera Namun besar kemungkinan Sadir Ramdhani masih bisa ikut pembela Timnas U23 Jika cederanya akan segera pulih Sementara satu kasus spesial untuk Rahmat Irianto akan pulang dulu ke Persebaya Surabaya Dan bergabung lagi ke Timnas U23 Indonesia setelah tanggal 16 Oktober 2021 Menilai kekuatan sekuat Timnas U23 Indonesia Simtayong diperkuat oleh 4 pemain yang berkarir di luar negeri dan 1 pemain keturunan Uniknya kemungkinan besar Simtayong bisa bertumpu pada 4 pemain luar negeri di setiap lini Di linik pertahanan Asnawi Mangkualam yang bermain untuk Ansan Grines Sangat mungkin diandalkan Simtayong Apalagi pemain berusia 22 tahun itu diprediksi menjadi kapten Timnas U23 Indonesia Dan punya peran krusial pada 2 laga Timnas U23 Indonesia melawan Taiwan Di lini tengah ada 2 winger lincah yakni Witan Sulaiman Lece Gedeng Dan Nathaniel Siring Nuringo Kelantan FG Witan sudah membuktikan konstribusinya mencetak gol ke gawang Taiwan pada laga lag kedua Sementara Nathaniel bisa jadi opsi Simtayong di posisi winger Sekaligus jadi pengganti Egi Maulana Fikri Musim ini Ringo jadi pemain Indonesia yang paling bersinar di kompetisi Malaysia Ia mengoleksi 4 gol dan 3 asis di Liga maupun di Piala Malaysia untuk Kelantan FG Satu lagi pemain luar negeri yang bisa jadi tumpuan adalah Bagus Kahvi yang kini bermain untuk Jong FC Utrek Ini merupakan panggilan pertama bagi Bagus Kahvi ke Timnas setelah mengalami cedera panjang Pemain berambut keribu itu terakhir kali bermain bersama Timnas Indonesia saat berlagak di kualifikasi Piala ECU 19 2020 pada November 2019 lalu Di lini serang Simtayong juga memanggil striker keturunan yakni Ronaldo Joy Berakwateh Pemain berusia 16 tahun itu memiliki darah campuran Liberia Indonesia Namun tetap berstatus sebagai warga negara Indonesia Ronaldo Joy Berakwateh dipanggil ke Timnas U23 Indonesia berkat catatan 6 penampilannya di Liga 1 2021 bersama Madura United Saya berterima kasih kepada staff kepelatihan Ucah pemain bernomor 077 itu seperti dikutip dari Youtube Madura United Minggu 10 Oktober 2021 Karena telah memberikan saya kepercayaan di Liga 1 selama beberapa pertandingan kemarin Semoga saya bisa memberikan yang terbaik untuk Indonesia tambahnya Pada ajan kualifikasi Piala ECU 23 2022, Timnas U23 Indonesia tergabung dalam Grup G Semula Grup G diisi oleh 4 tim yakni Timnas U23 Indonesia, Australia, China, dan Brunei Darussalam Namun 2 tim terakhir memutuskan untuk mengundurkan diri karena alasan pandemi Covid-19 Federasi Semabola Tajikis dan FFT selaku tuan rumah Grup G kualifikasi Piala ECU 23 2022 Sudah memastikan jika tidak akan ada penambahan anggota di Grup G Sehingga Timnas U23 Indonesia nantinya hanya akan bertanding dalam 2 lag melawan Australia Ada pun 2 lag pertandingan antara kedua tim akan digelar pada 27 dan 30 Oktober 2021 Bagaimana menurut kalian? Jika suka dengan video ini, nantikan video kami selanjutnya Dan salam olahraga Dan salam olahraga